Kemelut di ujung ruyung emas jilid 1 Benteng Tian Senpo adalah benteng terbesar di dunia persilatan dewasa ini Bangunannya kukuh dan luas, boleh dibilang jarang ada dalam sejarah dunia persilatan Benteng tersebut merupakan tempat yang misterius pula bagi pandangan orang-orang persilatan Banyak cerita tentang kemisteriusannya, tapi tak sebuah cerita pun yang dapat menunjukkan sebab dari kemisteriusannya itu Pemilik benteng Tian Senpo bernama Tian Kang Te Set Sengkuat Kiam, Pedang Rembulan dan Bintang, Oh Kegak Dia adalah seorang jago tangguh dunia persilatan yang terkenal berbudiluhur Nama besarnya Temashur sampai ke seluruh wilayah utara dan selatan sungai, Yangtze, dan keluar perbatasan Dari semua ini dapat diketahui bahwa dia memang disedani banyak orang Sejak mendirikan benteng Tian Senpo 40 tahun yang lalu Tian Kang Te Set Sengkuat Kiam Oh Kegak selalu memimpin dunia persilatan Setiap orang akan acungkan jari jempol dan memuji tiada habisnya bila menyinggung nama besarnya Apabila di antara kalangan Hek Tu atau Pek Tu, kalangan lurus ataupun golongan jahat menghadapi persoalan yang pelik atau perselisihan yang tak terselesaikan Asal Oh Kegak tampil ke muka, maka urusan macam apapun akan beres dengan sendirinya Dalam menghadapi pelbagai masalah dan pertikaian, bukan saja ia selalu menunjukkan kebesaran jiwanya, kelembutan hatinya Ia pun jujur, bijaksana dan adil, tak pernah berat sebelah atau condong pada salah satu pihak Hal ini membuat banyak orang merasa kagum dan rela tunduk pada perintahnya Meskipun ada juga di antara mereka yang membandel atau keras kepala, biasanya ia enggan menaklukannya dengan kekerasan Ia selalu mempergunakan kata-kata halus dan lembut untuk menasihatinya sehingga para pembandel itu benar-benar takluk lahir batin Tidak heran kalau nama besarnya Kian Cemerlang, kedudukannya dalam dunia persilatan pun makin mantap Banyak jago persilatan takluk dan kagum kepadanya, bahkan secara sukarela mohon menjadi anggota Tian Sengpo Tapi, menghadapi kawanan jago yang secara sukarela ingin bergabung dengan Tian Sengpo ini Sengguat Tiamoh Kegak selalu mengada keaseleksi yang ketat, malah lebih ketat daripada seorang guru yang mencari murid Barang siapa ingin menjadi anggota Tian Sengpo, syaratnya harus hidup 3 tahun di luar lingkungan benteng sebagai percobaan Bila kemudiannya lulus dari masa percobaan tersebut, serta merta orang itu pun akan diundang masuk ke Tian Sengpo Habis itu para jago yang mujur itu pun segera lenyap dari dunia persilatan dan tak pernah diketahui lagi jejaknya Apa yang dilakukan orang-orang itu di dalam Tian Sengpo? Masih hidupkah mereka atau mati? Tak ada yang tahu, bahkan mereka yang berkedudukan tinggi di dalam Tian Sengpo juga tak tahu Tentu saja kecuali Oh Kegak sendiri Andai kata ada di antara mereka yang kemudian melakukan perjalanan dalam dunia persilatan mengikuti anggota benteng lainnya Maka orang itu seolah-olah telah berubah menjadi seorang yang lain, jangankan teman akrab, sanak keluarga sendiri pun tak dikenal lagi Inilah salah satu contoh di antara beratus-ratus masalah misterius lainnya yang terdapat di dalam Tian Sengpo Otomatis kemistriusan itu membuat rasa curiga para jago persilatan hingga jauh melebihi rasa kagum dan hormatnya Tentu saja ada pula kawanan jago yang diam-diam menyusup ke dalam benteng pada waktu malam untuk menyelidiki kemistriusan benteng itu Tapi tak seorang pun di antara mereka yang bisa keluar lagi dari situ, kendatipun baik malam atau siang hari tak pernah benteng itu dijaga orang Ini semua membuat Tian Sengpo yang luas dan besar itu bagaikan sebuah bangunan yang terbengkalai tanpa penghuni Hanya keheningan yang mengerikan menyelimut di tempat itu Tapi di balik keheningan justru terseliplah suatu badai pembunuh, keseraman dan kengerian yang bikin bulu keduk orang berdiri Walaupun demikian, para jago persilatan yang berdiam di perumahan sekeliling benteng dan secara sukarela melaksanakan masa percobaan selama 3 tahun Agar diterima menjadi anggota pun jumlahnya masih di atas angka seribu Karena harus berdiam dalam jangka waktu setian lama di sana, bangunan rumah di luar benteng didirikan dengan rapi dan teratur Membuat suasana di situ tak ubahnya seperti sebuah dusun kecil Soal makan dan sandang bagi kawanan jago yang menerima masa percobaan selama 3 tahun itu boleh dibilang semuanya merupakan tanggungan Tian Sengpo Chu, Tian Kang Te Sat Kiamoh Kei Gak Karenanya, ada pula di antara kawanan jago itu yang tadinya kaum gelandangan Mereka hanya berdiam saja di situ untuk menerima sandang dan makan selama 3 tahun, jadi hanya mendompleng hidup belaka Bisa dibayangkan betapa campur aduknya kawanan manusia yang hidup di sana, mereka berasal dari pelbagai lapisan masyarakat Begitulah tempat itu berubah menjadi sarang naga dan gua harimau bagi umat persilatan, artinya banyak juga terdapat orang pandai di tengah mereka Matahari telah condong ke barat, cahaya senja keemas-emasan memancar keempat penjuru Angkasa dihiasi oleh selarik biang lala yang beraneka warna Belasan kaki di depan pintu gerbang Tian Sengpo adalah sebuah jembatan kayu yang besar dan lebar Di ujung jembatan, di atas tongga kayu penyangganya terukir naga dan burung hang yang menambah nilai artistik jembatan tersebut Di bawah jembatan terbentang sebuah parit yang panjang dengan penuh bunga teratai Kalau musim semi bunga itu mekar indah, maka pada musim gugur ini banyak teratai yang layu dan kehilangan kecantikannya Malah ada yang tinggal batangnya dan berdiri lunglai terhembus angin dingin Pemandangan semacam ini hanya mendatangkan kemurungan, kesuraman dan kepediha bagi siapapun yang melihatnya Sebelah kiri jembatan atau sebelah kanan pintu benteng, berdera tiga barak yang memanjang serta sebuah rumah kayu yang sederhana Tempat itu merupakan istal kuda Tian Sengpo Tanah kosong di sekeliling istal penuh tumbuh pohon bambu yang hijau dan segar Ketika bergoyang terhembus angin tampak sangat indah dan menawan Tempat itu sedikit pun tidak mirip dengan kebanyakan istal kuda yang kotor dan berbau Pada saat itulah dari bilik istal di beretan tengah barak itu pelahan berjalan keluar seorang pemuda yang membawa dua tong besar berisi makanan kuda dan diletakannya di sisi tong yang kosong Pemuda itu mengenakan baju warna hijau yang tipis dengan beberapa tambalan di sana sini, di tengah remang senja yang dingin ia tampak sedikit menggigil Ditinjau dari dandanannya, ia seperti seorang tukang perawat kuda di situ Tapi pemuda tersebut mempunyai perawakan badan yang tinggi kekar dengan wajah yang tampan Ia memiliki daya pikat seorang laki-laki Coba kalau kulit mukanya tidak penuh titik-titik hitam, dia pasti seorang laki-laki cakap yang ideal Bagaimana tidak? Matanya jeli dengan alis lentik, hidungnya mancung dan bibirnya tipis, semua itu merupakan ciri khas seorang pemuda tampan Kalau dilihat dari bibirnya, jelas dia adalah seorang pemuda yang keras dan angkuh, tapi mengapa ia bisa menjadi begitu? Kenapa rela menjadi seorang tukang kuda? Hal ini sungguh membuat orang tak mengerti Apalagi bila melihat nafsu membunuh dan keketusan yang menyelimuti kerut alis matanya Kalau di dalam deretan rumah-rumah di luar Tian Sengpo sebelah parit tersebut terdapat pula jago persilatan yang misterius Maka dalam isal kuda sebelah sini ada pula yang terhitung misterius, dan pemuda inilah salah seorang di antaranya Dengan kirmangu-mangu pemuda misterius itu memandang daun teratai di permukaan parit yang layu, lalu menghela nafas sedih Dari helaan nafasnya itu dapat diketahui bahwa ia begitu menyendiri, begitu kesepian, seakan-akan penuh diliputi kejadian yang menyedihkan pada masa lampau Ayah kembali ia menghela nafas lalu gumamnya geperti mengigau, sudah dua tahun lebih sembilan bulan, sisa tiga bulan lagi tidak terhitung pendek Kalau aku gagal menemukan Beng Ye U Chin Keng, Kitab Pusaka Neraka Hitam, entah apa yang harus kulakukan dalam sisa perjalanan hidupku ini Membalas denam? Sampai kini belum ku ketahui siapa musuh besarku, sekalipun musuh besar berhasil ku temukan Dengan tubuhku yang mengidap penyakit mustahil harapanku bisa terkabul, HMM agak gemas atas ketidaknya adilan Tian Kembali gumamnya dengan sedih, aku menyesal telah belajar jiat im siang gi keng Meskipun ilmuku sekarang tiada tandingan di dunia, tapi penyakit dalam tubuhku mulai menggerogot penyawaku Tiga tahun sudah latihanku, selama tiga tahun, tetap lemah tenaga dalamku Tetap tak mampu menerima pukulan dasyat seorang jago tangguh Kini batas waktu tiga tahun sudah lalu, dua tahun lebih sembilan bulan Sisa waktu yang tersedia tinggal tiga bulan lagi, seratus hari yang pendek akan lenyap dengan begitu saja Aku bakal berubah menjadi seonggokan tulang putih belaka Oh, dendam berdarah yang keji dan terkutuk, musibah itu membuat aku malu terhadap orang Aku tak sanggup membalas dendam Ketika bergumam sampai di sini, suaranya berubah menjadi parau dan lirih Tidak, ia tak berani bergumam lebih lanjut Karena musibah yang menimpa dirinya dianggap sebagai satu dosa yang tak terampunkan Sesungguhnya ia malu untuk hidup lagi di dunia ini Adegan ibunya yang telanjang bulat serta darah yang berhamburan di mana-mana sukar terlupakan dalam benaknya Terutama pesan ibunya menjelang kematian yang disertai isak tangis itu Koma anak Asia, kau harus hidup, bagaimanapun kau harus tetap hidup Meskipun peristiwa ini adalah peristiwa yang paling keji dan mengenaskan Tapi kau harus tahu, itulah siasat bajangan-bajangan itu Agar kita ibu dan anak tak punya muka untuk hidup lebih lanjut di dunia ini Mereka berharap agar kita bunuh diri karena malu Agar sakit hati kita tak terbalaskan brutal Sungguh brutal walaupun persetubuhan yang kita lakukan merupakan suatu kenyataan Tapi kau harus melupakannya, anggap saja sebagai impian buruk Karena kau, kau telah makan obat perangsang yang sengaja diberikan bajangan-bajangan itu kepadamu Agar kesadaranmu lenyap, oleh karena itu kau tidak berdosa Ibumu yang salah ketika itu, aku tak rela menyaksikan kau mati Karena pembuluh darahmu bisa pecah akibat nafsu berahimu yang memuncak Kau harus tahu, demi menolong jiwamu Terpaksa kita lakukan persetubuhan yang tidak layak ini Anak sia, sebelum matiku mohon kepadamu agar berani menghadapi kenyataan Berani hidup lebih jauh Kau tak boleh mati Keluarga boh hanya ada keturunan kaseorang Biarlah tragedi yang memalukan ini kupikul sendiri Akan ibu bawa mati ke alam baka Kini ibu hampir mati Jika kau pun ikut mati Maka dendam berdarah ayahmu serta peristiwa memalukan ini Tak ada yang membalas Cepat, cepatlah tinggalkan tempat ini Bajingan-bajingan itu sebentar pasti akan kembali lagi Anak sia, kau, pergilah kau Kenangan yang tragis bagaikan gelombang besar gunung gemulung mendampar benaknya dan menghantam hatinya Akhirnya ia merintih dan lari ke rumah kayu sebelah sana Lalu menenjatuhkan diri di atas pembaringan dan menangis terseduh-seduh Isak tangis yang menyayat hati Membuat siapapun akan iba dan ikut melelahkan air mata Ya, peristiwa tragis yang menimpa pemuda itu memang amat memilukan hati Ayahnya rewas dibunuh musuh Dan dia dicekoki obat racun pembangkit berahi oleh musuhnya Hingga dalam keadaan terangsang telah melakukan hubungan seks dengan ibunya sendiri Waktu itu, sebenarnya dia ingin mati Tapi atas permohonan ibunya menjelang kematiannya Serta bara api dendam yang berkobar dalam dadanya Maka dengan menahan derita ia melanjutkan hidupnya di dunia ini Dalam suatu kesempatan yang tak terduga Ia menemukan sejilid kitab pusaka jatim yang dipikeng dan mempelajari ilmu silat yang tercantum di dalamnya Tapi meskipun jurus-jurus silat itu semuanya ampuh dan hebat Mencakup pula inti Jurus silat pelbagai perguruan Namun setiap jurus serangannya justru mengandung suatu care penggunaan yang luar biasa Yang membuat hawa murni hasil latihannya terhimpun ke dalam delapan urat Nah dipenting dan tak sanggup tersalur ke dalam telapak tangannya Sebab itulah dalam hal tenaga dalam Pada hakikatnya ia seperti juga kawanan jago silat lainnya Sama sekali tidak terhitung hebat Selain daripada itu Terdapat pula sebuah titik kelemahan lagi Yakni hawa murni yang terhimpun dalam delapan bagian urat nadi pentingnya itu Akan meledak setelah tiga tahun Akibatnya tentu saja membawa maut baginya Bokji sia Sebelum berhasil membalas dendam Kau tak boleh mati Kitab Beng Ye U Chin Keng harus kau dapatkan untuk membebaskan tenaga beku dalam urat-urat nadi pentingmu Kau tahu bahwa kitab pusaka Beng Ye U Chin Keng berada dalam benteng Tian Seng Po Karenanya dengan care apapun harus kau dapatkan Gumaman itu sangat lirih Mungkin hanya ia sendiri yang bisa mendengarnya Hei, kenapa kau menangis lagi tiba-tiba seseorang menegurnya dengan suara yang merdu Bokji sia terperanjat dan buru-buru mengusap air matanya Lalu berpaling dan paksakan diri U untuk bersenyum Nona, kau sudah pulang sapanya Entai sejak kapan Seorang gadis cantik muda belia dengan topi rumput warna putih Kulit badan putih bersih bagaikan salju berdiri di depan pintu Dia adalah putri tunggal Tian Seng Po Chu dan bernama Oh Keng Kiau Mendengar sapaan itu, Oh Keng Kiau berkerut kening Lalu menatap Bokji sia sekejap dengan sinar mat lembut Katanya, setiap kali pulang berburu selalu kelihatankah sedang menangis sendirian Hal sedih apakah yang menyelimuti hatimu suaranya lembut dan merdu seperti burung berkicau Membuat pikiran orang terasa segar Sebagai putri Tian Seng Po Chu yang mempunyai kedudukan tinggi Tapi mau bercakap-cakap dengan seorang pelayan Hal ini sungguh kejadian yang langka Bokji sia menjadi tak enak sendiri Jawabnya terbata-bata Nona, tidak, tidak Biarlah hamba segera urus kudamu Dengan langkah cepat ia lewat sisi si Nona Dan menghampiri seekor kuda putih di tengah tanah lapang sana Oh kengkiau geleng kepala berulang kali Sambil mencibir serunya Hei, ada urusan apa Nona dengan terkejut Bokji sia memutar badan Apakah kau rasakan pekerjaan mengurusi kuda terlalu berat Tanya gadis itu lembut Tidak, tidak berat Bokji sia geleng kepala beberapa kali Sudah berapa lama kau kerja di sini Tiba-tiba gadis itu bertanya lagi Hampir tiga bulan Oh kengkiau geleng kepala pula Kembali ia tanya Kau benar-benar tak pandai ilmu silat Justru karena tak pandai main silat Maka hamba kemari untuk mencari sesuap nasi Kiranya bagi orang-orang yang secara sukarela ingin menjadi anggota Tian Sengpo Bila dia seorang jago silat yang berilmu tinggi Maka mereka diberi hidup senang selama tiga tahun tanpa bekerja Sebaliknya bila dia tidak berilmu silat Segala urusan tetek bengek dalam benteng Tian Sengpo harus dikerjakannya Mereka yang tak berilmu mempunyai kesempatan juga untuk masuk benteng Tentu saja setelah menerima masa percobaan selama tiga tahun Oh kengkiau menghela nafas haru Katanya Ai, kau baru tiga bulan di sini Mana tak punya ilmu lagi Sekalipun aku menaruh simpati padamu juga tak dapat mengajakmu masuk benteng Karena peraturan tetap berlaku Begini saja Coba katakan berapa banyak yang yang kau butuhkan Nona akan membantumu untuk modal berdagang Perkataan itu sangat menusup perasaan Bob Jisya Coba kalau ia tidak perlu merahasiakan asal-usulnya Sejak tadi pemuda itu sudah meraung gusar Terima kasih atas kebaikan Nona Demikian jawabnya kemudian Orang bilang manusia mati karena harta Burung mati karena makanan Harta yang didapat tanpa kerja tak boleh kuterima Apalagi harta hanya barang sampingan Waktu lahir tidak membawa Waktu mati pun tak bisa dibawa Meskipun aku cing hok tak berkepandayan apa-apa Tapi selalu kuanggap harta sebagai kotoran manusia Diam-diam oh kengkiau memuji wataknya yang terpuji itu Pikirnya Seandainya wajah orang ini tidak terlalu banyak bintik hitamnya Sehingga coreng-moreng Hakikatnya dia seorang pemuda yang tampan Apalagi kalau melihat semangat serta wataknya yang luar biasa Dia tidak pantas menjadi seorang pekerja kasar Berpikir sampai di sini Tiba-tiba saja pipinya menjadi merah jengah Dia sendiri tak tahu mengapa begitu memperhatikan anak muda itu Dengan termangu ia berdiri dam di situ Bokji sia menghela nafas panjang Ujarnya Nona Hamba merasa amat berterima kasih atas perhatianmu Nasib cimbok memang jelek Sejak kecil sudah hidup luntang lantung seorang diri Andai kata poculoya tidak berbaik hati dengan menerimaku menetap di sini Aku entah saat ini telantar sampai di mana Kalau begitu berdiamlah selama tiga tahun di sini Ku jamin kau pasti bisa masuk ke dalam benteng Yang selesai berkata gadis itu menghampiri kuda putihnya Mengambil pedangnya yang tergantung di lana Kantung anak panah serta ayam hutan hasil buruannya Lalu dengan langkah yang kemulai berjalan menuju ke dalam benteng Tian Sengpo yang megah dan kukuh itu Memandang bayangan punggung si Nona Bob Ji Xia menghela napas sedih Ia lantas menuntun kuda putih itu dan masuk ke dalam istal Ketika muncul kembali Dari rumah kayu tetangganya muncul seorang laki-laki setengah umur bertubuh ceking Sekalipun kulitnya hitam seperti pantat kuali tapi terhitung tampan juga Ching Ho katanya sambil tertawa Nona oh begitu memperhatikan dirimu Mengapa tidak kau terima pemberian uangnya untuk hidup senang Aii aku si muka monyet memang sial Tak ada yang sudi memberi uang kepadaku Coba kalau ada Pasti ku cari seorang bini dan hidup bahagia Ketika Bob Ji Xia datang kemari tiga bulan berselang Laki-laki hitam kurus itu sudah ada di situ dan bekerja sebagai penjaga kuda Orang itu ataknya periang dan terbuka Seringkali Bob Ji Xia mengajaknya bergurau Sebaliknya dengan tiga orang pekerja lainnya Ia malah jarang berbicara Sekalipun dia mengaku sebagai seorang pekerja yang tak berilmu Tapi Bob Ji Xia tahu orang itu sesungguh Haya adalah seorang jago perselatan yang berilmu tinggi Hanya tidak diketahuinya mengapa laki-laki itu sampai hidup mengasingkan diri Siu Heng kata Ji Xia sambil tertawa Janganlah kau goda diriku Kita sudah ditakdirkan menjadi orang rendah sejak dilahirkan Mana ada hoki untuk hidup senang Kalau aku sih sudah cukup hidup begini saja Asal setiap hari ada nasi yang masuk ke perut Laki-laki ceking itu kembali tertawa Ching Hock, jangan berkata begitu Selama hidup aku sudah biasa mengembara kemana-mana Aku pun mengerti sedikit ilmu melihat rotu wajah Maka ku tahu kau pasti bukan seorang yang tak becus Kalau tidak percaya tunggu saja nanti diam-diam Bob Ji Xia terkejut mendengar perkataan itu pikirnya Jangan-jangan ia sudah mengetahui keadaanku yang sebasnarnya Laki-laki ceking setengah umur itu bukan orang biasa dalam dunia persilatan Sejak kemunculan Bob Ji Xia di situ Ia sudah merasa bahwa pemuda itu bukan semelarangan orang Terima kasih atas pujian Siu Heng Kata Bob Ji Xia kemudian sambil tertawa Ai, sudah malam Aku ingin bersihkan badan dan tidur Maaf Siu Heng Aku tak dapat menemani mu lebih lama lagi Ah, benar malam ini masih ada urusan yang belum diselesaikan Aku pun harus tidur dulu sambung laki-laki ceking itu Selesai berkata ia masuk kembali ke dalam rumah kayu yang jelek dan sederhana itu Mendengar perkataan orang yang terakhir itu Bob Ji Xia jadi tertegun Pikirnya, bukankah perkataannya yang itu menunjukkan bahwa malam ini aku hendak menyelidiki Tian Seng Po Atau maksudnya dia sendiri? Wah, kalau orang itu adalah antek Tian Seng Po yang diutus untuk menyelidiki gerak-gerik orang persilatan secara diam-diam Celakalah aku HMM, peduli amat, jika dia terbukti cecunguk yang diutus Tian Seng Po Segera akan ku binasakan dia Bagaimanapun Beng Ye U Chin Keng harus ku dapatkan Kalau tidak bukankah sakit hatiku sertanya waku bakal berakhir sampai di sini saja Demikian pikirnya pula Teringat akan kitab pusaka Beng Ye U Chin Keng Segera matanya memancarkan sinar tajam Sebab bila ia berhasil mempelajari ilmu yang tercantum dalam kitab tersebut Sehingga hawa murni beku dalam urat nadi penting dapat dilenyapkan Ia akan menjadi tangguh dan tiada tandingannya lagi dalam dunia persilatan Pelahan Jisya masuk kamarnya Setelah mengunci pintu Ia memasang lemtera Sinar redup segera memancar pada wajahnya yang hitam itu Ia mendekati rak baskom Dikeluarkannya sebuah botol kecil berisi bubuk kuning dari sakunya dan menaburkan sedikit ke dalam air Lalu mencuci muka dengan air roba tadi Segera wajah Bok Jisya berubah menjadi putih kemerah-merahan Sama sekali tidak nampak bercak hitam lagi Ternyata Bok Jisya pandai menyaruh Dia tahu orang Tian Seng Po tidak sebaik apa yang tersiar di dunia persilatan Pula kedatangannya bermaksud mencuri kitab pusaka Beng Ye U Chin Keng milik Tian Seng Po Chu Daripada dicurigai orang Maka ia berusaha keras menyembunyikan wajah aslinya Dengan cepat pemuda itu tukar seperangkat baju peranti berjalan malam Setelah memadamkan lampu Ia naik ke pembaringan untuk menanti tibanya kentongan pertama Ia coba memperhatikan keadaan laki-laki di kamar sebelah Kedengaran suara demkurannya yang keras Orang itu sama sekali tidak menunjukkan gejala Mencurigakan Ia berpikir, peduli siapakah dia Akanku hadapi dia bila terjadi apa-apa Maka pemuda itu pun duduk berseladia pembaringan Dikeluarkannya sejilid kitab yang tipis Lamat-lamat dapat terbaca tulisan pada sampul kitab itu Jiat In Siang Gipit Keng dengan sorot metu yang tajam Ia menatap tulisan serta lukisan dalam kitab itu Lalu mengapalkan di dalam hati Kiutian Huicoan, Gikahi Huitian, Seng Yeauhauguat, Ihluwesingi Bokji Xia menghela napas panjang, pikirnya dengan alis bekernyit Konon bila keempat gerakan ini dilakukan secara bersungguh-sungguh Maka pelahan bisa menyembuhkan hawa murni yang beku dalam urat nadi penting Tapi kulihat di dalam hal ini tentu ada sesuatu yang tidak betul Sebab selalu kurasakan adanya peredaran darah membalik dan menerjang jalan darahku Setiap kali kulatih menurut Kerr tersebut Jelas itulah pertanda hawa murni mengalami pergolakan Atau mungkin aku sendiri yang telah melakukannya secara salah? Kalau tidak, buku inilah yang salah tulis berpikir sampai di sini Kembali anak muda itu melatih diri menurut apa yang diajarkan dalam kitab itu Ia angkat lengannya seperti kesurupan, melakukan gerakan yang sangat aneh Mula-mula berputar cepat seperti menari, kemudian makin lama makin lambat Asap mengepul dari ubun kepalanya, tapi wajahnya mulai pucat seperti mayat Peluh dingin membasahi tubuhnya muka mengejang seolah-olah sedang menahan penderitaan yang luar biasa Ai dengan sedih ia menghela nafas dan menghentikan gerakannya, tidak bisa Tidak bisa Keempat gerakan itu tak mungkin bisa menyembuhkan hawa murniku dalam urat nadi penting Justeru sebaliknya malah menyiksa tubuh belaka Kenapa tokoh yang menulis kitab ini harus meninggalkan catatan semacam itu untuk mencelakai orang lain Dan kalau ilmu silat yang tercantum dalam kitab pusaka Beng Yucinkong juga kepandayan yang tak beres macam keempat gerakan ini Bukankah jiwaku akan melayang pula? Oh, ibu! Lindungilah anakmu setiap kali teringat akan ibunya Air mata pun bercucuran seperti air hujan Sebab peristiwa tragis itu membuatnya amat menderita Terutama ketika pisau belati yang menikam perut ibunya Darah yang bercucuran serta rintihan yang menyayat hati Semua itu membuat hatinya remuk rendam Kerek terdengar suara yang amat pelahan Selimcah hular bokji sia segera menerobos keluar jendela Ia mendungakan kepala memandang langit yang kelabu Waktu itu tiada awan, udara bersih dengan rembulan yang bersinar lembut Serta beribu bintang yang berkelip-kelip Angin berhembus sepoi-sepoi menggoyangkan pohon liu Dan menimbulkan suara gemercik yang mendatangkan perasaan nyaman Mendadak bokji sia melihat sesosok bayangan hitam muncul di antara bangunan di luar benteng Bayangan itu bergerak cepat Dalam waktu singkat sudah berpuluh kaki jauhnya Dan menerobos masuk ke dalam benteng Tian Sengpo Ia terkesiap, pikirnya Kini waktu sudah menunjukkan permulaan kentongan kedua Masa ada orang Tian Sengpo yang keluar benteng untuk menyelidiki sesuatu? Atau mungkin ada jago perselatan yang berniat memeriksa keadaan Tian Sengpo? Rupanya di antara kawanan jago di luar benteng Terdapat juga orang yang berpura-pura seperti diriku Orang itu tentu datang untuk urusan penting Sebab setiap orang tahu Tian Sengpo hanya bisa didatangi dan tak bisa keluar lagi Sudah 40 tahun Tian Sengpo menggetarkan dunia perselatan Hampir semua jago perselatan menaruh hormat dan segan padanya Sedikit banyak gugup juga perasaan bokji sia ketika hendak melakukan penyelidikan untuk pertama kali selama hidupnya Jangan-jangan aku akan binasa setelah berada di dalam benteng sana demikian pikirnya Tapi setelah sang si sejenak, sambil menggigit bibir ia mendengus Hektometer, tenaga dalamku memang cetek Tapi jurus-jurus seranganku cukup tangguh untuk menghadapi musuh Lagi pula ilmu meringankan tubuhku tidak terganggu oleh menggumpalnya hawa murni Dengan kemampuan yang melebih jago-jago biasa Mungkin jiwaku tak sampai menjadi korban Ia tak ragu lagi Seperti seekor burung ia melejit tiga tombak ke udara Ia tertawa bangga di atas udara Tubuhnya lantas melengkung dan meletik ke depan tanpa menempel tanah Seperti seekor burung elang ia melayang dan hingga pada dahan pohon liu di depan sana Ilmu meringankan tubuh bokji sia sudah terhitung jago kelas satu dalam dunia persilatan Terutama gerakannya yang sangat aneh itu Boleh dibilang jarang ada bandingannya Sesudah memeriksa sekejap sekeliling tempat itu Ia menarik napas dan melejit lagi ke udara Dalam dua kali lompatan saja ia telah bersembunyi di atas dinding kurung Tian Sengpo yang tingginya dua tombak lebih itu Baru saja bokji sia melompat pergi dari dahan pohon tadi Dari balik kegelapan pelahan muncul laki-laki kurus itu Ia menghela napas dan bergumam Orang ini masih muda belia Tapi memiliki kufu selihai ini Sudah pasti dia adalah jago yang ampuh di antara angkatan muda dunia persilatan Tak heran dia begitu berani menyelidiki Tian Sengpo Tapi kalau dia hendak melawan orang Tian Sengpo dengan tenaga dalamnya tentu masih selisih jauh sekali Ibaratnya telur diadu dengan batu Tak ada gunanya kalau sampai mengantarnya wap percuma Aku ku Tian Gak juga ingin menyelidiki mati hidup adik angkatku Sekarang aku harus bertindak juga Dunia persilatan memang penuh bahaya dan banyak tipu musliat Siapa yang menyangka laki-laki kurus yang berwajah tidak menyolok ini Sesungguhnya adalah seorang pendekar raleh dari dunia persilatan Yang bernama Siaw Ye Ausoan Honghek Jago angin puyuh yang suka bebas Ku Tian Gak Sambil bertiarap di atas dinding Bokji sia mengamati daerah sekeliling tempat itu Ia lihat bangunan rumah, halaman, leleteng Semuanya tanpa penjaga Cahaya lampu pun tidak nampak Seakan-akan benteng Tian Sengpo yang terkenal itu sama sekali tiada penjagaan Sekalipun demikian Bagi orang yang berpengalaman akan tahu bahwa keadaan tenang semacam ini Menunjukkan tempat ini sesungguhnya lebih berbahaya dan menyeramkan Dengan enteng Jisya melompat turun ke bawah Ia tak berani ayal Serta merta ilmu meringankan tubuhnya dikerahkan untuk melompat ke gedung di depan sana Ia melejit lagi ke udara dan melayang turun persis hingga di wungan rumah Menurut perkiraannya semula Walaupun Tian Sengpo yang tersohor ini kelihatannya tanpa penjagaan Tapi persiapan yang sesungguhnya tentu tiada ubahnya sarang naga dan gua harimau Jika di tempat pertama tiada penjagaan Maka pada halaman kedua pasti ada penjaganya Maka begitu berada di atas atap rumah Bokji Sia lantas bersembunyi di belakang bangunan itu dan melongo ke bawah Di luar dugaan, halaman kedua pun tanpa penjagaan Angin malah menhembus membawa bau harum bunga yang semerbak Ternyata di halaman kedua ini penuh tumbuh aneka warna bunga yang sedang mekar Sudah lama pemuda itu bersembunyi Akan tetapi tak seorang pun yang menampakkan diri Tanpa terasa ia lantas berpikir Aku sudah masuk kemari Kenapa mesti ragu-ragu lagi keberaniannya timbul kembali Ia segera melompat ke bawah dan berkelebat maju ke depan Dengan menelusuri jalan setapak yang berlapiskan batu putih Bokji Sia mana tahu kalau jejaknya sudah konangan Sejak kemunculannya tadi baru saja ia melangkah masuk halaman pertama Dua sosok bayangan orang tanpa menimbulkan suara sedikit pun telak melayang turun juga dari atas pohon Tapi baru saja mereka berdua menginjakan kaki ke tanah Serai tahu-tahu desing angin rajam menyambar mereka Tanpa menimbulkan suara kedua orang itu segera menggeletak dan mati secara mengenaskan Kemudian di samping kedua mayat itu berdirilah laki-laki ceking itu Siawyao Soan Hang Heiku Tian Gak Setelah melakukan perjalanan tak lama di antara bangunan sana Sekarang Ji Sia sudah berada jauh dalam benteng Tian Seng Po Dan diliputi perasaan gelisah Maklum, bangunan dalam Tian Seng Po beratus jumlahnya Kemana ia harus mencari tempat penyimpanan kitab pusaka Beng Ye U Ching Kem? Konon semua harta kekayaan dan kitab pusaka benteng Tian Seng Po disimpan di dalam sebuah bangunan berleteng Tapi di manakah letak bangunan berleteng penyimpan harta pusaka itu? Tiba-tiba satu ingatan melintas dalam benak bok Ji Sia Pikirnya, loteng penyimpan harta pusaka pasti terletak di bangunan yang paling tinggi Apa salahnya kalau ku cari bangunan tersebut untuk melakukan pemeriksaan berpikir demikian? Pemuda itu lantas melompat lagi ke atas dan hingga pada sebuah hubungan rumah Dari situ dengan tatapan tajam mengawasi sekeliling tempat itu Di tengah kegelapan rasanya sulit untuk menentukan arah di antara setian banyak bangunan Apalagi loteng penyimpan pusaka harus dicari di antara 3-10 bangunan lainnya yang tersebar di mana-mana Tentu saja hal ini terasa sulit sekali Pemuda itu agak kecewa Pikirnya, lebih baik aku berteriak-teriak saja agar semua penghuni benteng menjadi kaget Lalu ku bekuk seorang di antaranya dan memaksanya untuk memberi tahukan letak loteng itu Tiba-tiba berhembus angin malam yang kencang Di tengah keheningan yang mencekam bangunan rumah yang berlapis-lapis itu Mendadak ia mendengar jeritan kesakitan yang memilukan hati Jeritan melengking dan tak sedap didengar Membuat siapapun yang mendengar sama berdiri bulu kuduknya Setelah jeritan tadi, suasana di sekeliling tempat itu dicekam pula dalam keheningan yang menyeramkan Air muka bokji siya agak berubah Pikirnya, mungkin jeritan itu berasal dari Yaheng Jin Orang berjalan malam, yang kulihat tadi Kalau benar, tampaknya harapanku untuk mencuri kitab pusaka Beng Ye U Chin Keng tipis sekali, belum tentu berhasil dan jiwa malah akan melayang Sebab ilmu meringankan tembuh Yaheng Jin tadi lihai sekali dan tidak selisih banyak daripadaku Mumpung aku belum menemui rintangan Lebih baik cepat-cepat saja ku mundur dari sini Angin berhembus semakin kencang di tengah kegelapan malam itu Dari menggoyangkan pepohonan hingga Menimbulkan suara yang menyeramkan Semuanya itu menambah rasa ngeri bagi bokji siya Niatnya untuk mundur dari situ pun semakin mantap Tapi suatu perasaan malu tiba-tiba muncul dalam hatinya Diam-diam ia mendamperat diri sendiri bokji siya Sebagai seorang lelaki sejati Lebih baik tubuh hancur daripada mundur ketakutan Apalagi kitab pusaka Beng Ye U Chin Keng menyangkut masa depan dirimu Kalau kau gagal menemukan kitab tersebut Seratus hari kemudian miscaya jiwamu akan melayang Ketika tragedi masa silam terkenang kembali dalam benaknya Tanpa terasa dua titik air mat sejatuh membasai pipinya Tiba-tiba ji siya mengerahkan ilmu meringanan tubuhnya Dan secepat kilat meluncur ke arah suara jeritan ngeri tadi Dalam waktu singkat ia telah tiba di depan sebuah bangunan bertingkat 5 Pada saat itulah tiba-tiba kedengaran suara tertawa aneh berkumandang memecah keheningan Suara tertawa melengking dan tak sedap didengar Di tengah keheningan malam yang gelap dan sepi Suaranya terasa makin menyeramkan Ketika suara tertawanya sirap Kedengaran seorang menegur dengan dingin dan kaku Siapa kau? Kenapa hanya tertawa melulu? Ayo unjukkan dirimu dari teguran tadi Bokji siya baru tahu jejaknya belum ketahuan orang Buru-buru ia mendekam dalam kegelapan untuk melakukan pengintaian Baru saja ia bersembunyi Segera segulung angin menyambar turun ke halaman di depan bangunan loteng itu Dia adalah seorang anak darah berbaju hitam dan membawa pedang Dengan sorot metu yang tajam ia sedang mengawasi ke arah suara tertawa itu Dari balik kegelapan rumah sebelah kiri pelahan muncul seorang kakek kurus yang berwajah jelek Dengan matanya Yang tajam kakek kurus itu mengamati si nona baju hitam sekejap Kemudian sambil tertawa dingin tegurnya Nona, besar amat minatmu Sampai-sampai tengah malam buta pun berkunjung ke benteng kami Cuma, hehehe, sewaktu datang tadi memang ada pintu yang tersedia Tapi untuk pergi tak ada jalan yang terbuka Apalagi kau telah melukai seorang kawan kami Hehehe, cepat katakan namamu untuk menerima kematian Nona berbaju hitam itu mendengus HMM, namanya saja tersohor sampai kemana-mana Padahal Tian Sengpo tak lebih hanya tempat segerombolan bajingan Yang kerjanya melulu membunuh dan membakar Terus terang ku beritahukan padamu Orang lain mungkin bisa disusahkan Tian Sengpo Tapi jangan harap bisa menyulitkan nonamu Setelah berhenti sejenak Ia menambahkan Kalau ku perhatikan tampangmu Jelas kau bukan orang baik-baik Maka kau pun akan menerima kematian Buat apa tanya sama nonamu Agak berubah air muka kakek kurus itu Katanya dengan suara parau Kau budak busuk yang masih berbau popok Sombong betul perkataanmu Aku Im Hang So Kakek angin dingin Kui Kok Ho ingin coba sampai di mana Kelihayan ilmu silatmu terkesiap hati Mok Ji Sia di tempat sembunyinya Demi mendengar bahwa kakek aneh itu adalah Im Hang So Kui Kok Ho yang terhitung jago Dalam dunia persilatan Sekarang dia baru tahu bahwa Tian Sengpo betul-betul adalah sarang naga dan gua harimau Huh, rupanya kau termasuk seorang jagoan juga E.J. Si nona baju hitam sambil tertawa dingin Cuma ku kuatir kepandayanmu masih belum cukup untuk menandingi nonamu Im Hang So Kui Kok Ho cukup tahu Kung Fu gadis itu sangat liai Katanya dengan ada menyeramkan Barang siapa berani memasuki Tian Sengpo tanpa izin Dia mesti mati Begitu pula halnya dengan dirimu Tapi sebelumnya aku ingin tahu dulu apa maksudmu mendatangi benteng ini Kalau tiada urusan tentu tak akan berkunjung Tentu saja aku ada urusan penting Cuma dengan kedudukanmu yang rendah masih belum berhak untuk mengetahui maksud kedatanganku Kalau begitu tolong tanya siapa yang mempunyai hak Tanya itu tentu saja Tian Seng Po Chu pribadi Tian Keng Te Seng Wat Tiamoh Kegak Air Muka Im Hang So Kui Kok Ho kembali berubah Sekarang dia tahu bahwa gadis itu mempunyai asal usul yang cukup terkenal Hehehe, Bagius, bagus sekali Katanya kemudian sambil tertawa seram Asal kau mampu menangkan aku Kedatanganmu tentu kulaporkan langsung kepada Po Chu Huh, dalam dunia persilatan Im Hang So memang terhitung seorang jagoan Tapi di hadapanku tak lebih kau cuma kaum kerocok Baiklah ku beri keuntungan bagimu Jika dalam lima gebrakan aku gagal mengalahkan dirimu Maka aku akan segera angkat kaki dari sini Bok Ji Sia yang ikut mendengarkan pembicaraan itu agak bimbang Ia merasa gadis berbaju hitam itu terlalu jumawa Im Hang So Kui Kok Ho bergelap tertawa saking dongkolnya demi mendengar penghinaan itu Katanya, Bagus, kalau begitu boleh lancarkan seranganmu Kalau aku yang menyerang duluan Dalam tiga jurus kawakan keokata si nona Pada hari-hari biasa Im Hang So Kui Kok Ho tersohor sebagai seorang gembong iblis golongan hitam Penghinaan itu kontan saja mengobarkan amarahnya Ia tertawa seram, teriaknya Tampaknya kah sudah bosan hidup begitu selesai berkata Seperti badan halus saja ia melayang ke depan Nona berbaju hitam itu Tangan kirinya segera mendorok Sementara tangan kanan dengan lima jari yang dipentangkan Membacok muka musuh Nona berbaju hitam itu segera mengayunkan Tangannya hendak menutup jalan darah Ditihiat di lengan kiri Im Hang So Serangan itu dilancarkan dengan kecepatan luar biasa dan tepat Memaksa Im Hang So harus menarik kembali kedua serangannya dan menyurut mundur Tapi begitu mundur Kui Kok Ho melompat maju lagi Tangan kanan terus membacok muka Nona berbaju hitam itu Gadis berbaju hitam itu tertawa dingin Dengan enteng tangan kirinya melepaskan pukulan ke depan Kedua gulung angin pukulan saling bentur Terjadi pusaran angin yang kencang Batu pasir sama berterbangan Im Hang So Kui Kok Ho mendengus Mendadak tubuhnya bergoncang dan sempoyongan Hal ini amat mengejutkan Ia tidak mengira tenaga dalam gadis tersebut begitu hebat Hingga pukulan yang dilancarkan dengan tujuh bagian tenaganya dapat ditahannya Sambil membentak kembali ia maju tiga langkah Tangan kiri dengan jurus Jiu Tonggero Hian Tangan memetik alat musik Ia melancarkan dua serangan berbareng dengan tenaga yang berbeda Kalau tangan kiri mengutamakan kelincahan Maka tangan kanan lebih mengutamakan kekuatan Jurus serangan itu dilancarkan dengan keji dan mematikan Meskipun kelihatannya wajah si Nona baju hitam itu dingin dan angkuh Sesungguhnya ia terperanjat juga menghadapi Ketangguhan jago Tian Sengpo ini Maka tangan kirinya dengan jurus Sing Hang Polong Menumpang angin memecah hombak Dia punahkan daya serang tangan kanan Im Hang So Sementara tangan kanan dengan jurus Hun Ho Ahut Liu Memisah bunga menyempuk pohon Sekaligus memunahkan jurus Jiu Tonggero Hian Lawan Pada saat yang singkat itulah kedua tangan Nona itu berputar Lalu didorong ke muka Segulung angin pukulan ibaratnya gelombang besar mendampar menggulung tubuh Im Hang So Bok Ji Sia yang bermata tajam dapat menyaksikan bayangan Yang berbentuk sekuntum bunga BWE di antara putaran tangan gadis itu Air muka Im Hang So Kui Kok Ho agak berubah melihat gerak pukulan Nona itu Tiba-tiba ia melompat ke samping Tapi damparan angin pukulan yang sangat kuat tetap mendorongnya mundur sejauh beberapa tombak Dan membuatnya muntah darah Kulit mukanya mengejang seperti menahan rasa sakit yang luar biasa Ah, apa hubunganmu dengan BWE yang sianki dari lembahon BWE kok Tanyanya dengan suara gemetar Air muka Nona berbaju hitam itu tidak memperlihatkan sesuatu emosi Jawabnya dingin, kau sudah terkena pukulan BWE set siang Kalau tidak segera mencari Oh Kegak untuk memperoleh pengobatan Dalam tiga jam nyawamu akan melayang Katakan kepadanya bahwa murid BWE Hian Sian Ki BWE Hoa Sian Kiam Dewi Pedang Bunga Sakura Tong Yong Ling datang dengan membawa perintah gurunya Bok Ji Sia terkesiap juga sesudah mengetahui gadis itu adalah Anak murid Hon BWE Kok Chu BWE Hian Sian Ki Pikirnya, menurut berita yang tersiar dalam dunia persilatan Konon BWE Hian Sian Ki Si iblis perempuan itu berhati kejam tanpa kenal peri kemanusiaan Ia gemar membunuh dan ganas Kalau melihat kekejaman gadis ini rasanya tak salah lagi Lebih baik aku menyingkir saja daripada berjumpa dengan dia Hingga mendatangkan banyak kesulitan bagiku Sementara ia masih berpikir In Hang So Kui Kok Ho telah berkata Nona Tong, kekejamanmu ternyata melebih gurumu Baiklah, anggap saja malam Ini aku orang shikwi lagi apes Nah, ikutlah diriku nonamu masih ingin pesiar Menikmati pemandangan malam di benteng ini Lebih baik kau suruh Ho Ke Nggak datang sendiri mencariku Baik, kalau begitu berhati-hati lah Sehabis berkata In Hang So Kui Kok Ho Segera melompat pergi dan lenyap di balik kegelapan sana Berhenti mendadak BWE Bo A Sian Kiam Tong Yang Ling membentak Rupanya Mbok Ji Siah hendak menggunakan kesempatan itu untuk kabur Dengan jantung berdebar terpaksa ia hentikan gerak tubuhnya Tong Yang Ling memang bernyali besar Selangkah demi selangkah ia mendekati pemuda itu Kurang lebih tiga empah langkah di depan lawannya ia baru berhenti Apakah kau anggota benteng tegurnya? Bukan Ji Siah menggeleng Setelah melihat jelas muka Bok Ji Siah yang tampan Tiba-tiba gadis itu tersenyum Kalau bukan anggota Tian Seng Po Kenapa begitu berani kau masuk ke benteng ini? Hektometer, lebih baik jangan berbohong di hadapanku Agak gusar Ji Siah mendengar kebinalan gadis tersebut Semprotnya, kau anggap cuma kau sendiri yang berani menyatroni Tian Seng Po Kenapa aku harus berbohong padamu? Ganti Tong Yang Ling yang dibikin tertegun oleh damperatan itu Pikirnya nama besar Tian Seng Po telah menggetarkan dunia persilatan Setiap orang tahu bahwa masuk ke benteng Tian Seng Po Hanya ada jalan kematian Berpikir sampai di sini ia lantas berkata dengan dingin Kau mengaku bukan anggota Tian Seng Po Lantas ada urusan apa kau datang kemari Kalau kita tak saling mengenal, tiada permusuhan atau perselisihan antara kita Dan lagi kedua pihak pun tak ada hubungan Lebih baik kita kerjakan urusan masing-masing saja Sekalipun kita tiada hubungan apa-apa Masa kau tidak sayang lagi pada nyawa sendiri? Aku hanya memperingatkanmu secara baik-baik Kalau tak ada urusan penting leluih baik Mudur saja dari neraka ini Ji Siah tersenyum Katanya, siapa yang tidak sayang akan nyawa sendiri? Tiada urusan tak mungkin malam-malam nona kemari Demikian pula dengan diriku Kalau tak ada urusan penting tak nanti ku kunjungi benteng ini di tengah malam buta Tong Yang Ling tertawa dingin Selanya, selama hidup belum pernah ku ucapkan begini Banyak kata yang tak berferduna dengan orang lain Malam ini aku telah melanggar kebiasaanku itu Jika kau tak mau mundur dari sini Bagimu tiada manfaat Sebaliknya hanya kerugian yang akan kau terima Kau tahu Tian Sengpo adalah tempat yang berbahaya Usiamu masih muda dan tidak cukup berpengalaman Maka sengaja ku nasihati dirimu Mau terima atau tidak terserah padamu sendiri Terima kasih atas maksud baik nona Biarku terima di hati saja Mati hidup seseorang berada di tangan Tian Maaf kalau aku tak dapat menemani kau lebih lama lagi Habis berkata ia lantas putar badan dan hendak berlalu dari situ Berhenti tiba-tiba Tong Yang Ling membentak lagi Mencorong sinar metabok Jisya Ia menatap wajah gadis itu lekat-lekat Kemudian tegurnya ketus Nona, sesungguhnya apa maksudmu menahanku agar tetap tinggal di sini Rupanya Tong Yang Ling tidak mengira orang bakal mengajukan pertanyaan seperti ini Setelah tertegun sejenak Katanya, kenapa kau engan menuruti perkataanku Melihat perkataan nona itu makin lama semakin berlagak Kemarahan di dalam hati Jisya berkobar Serunya dengan gusar Kau juga tiada hubungan apa-apa denganku Kenapa aku mesti mendengarkan nasihatmu Huh, perempuan yang tak tahu malu gemetar sekujur tubuh Tong Yang Ling Oleh perkataan itu Ia tampak seperti marah Seperti juga tersinggung Teriaknya, kau Kau berani memakiku melihat wajah gemas si gadis Jisya kembali berpikir Bagaimanapun juga aku adalah seorang lelaki Kenapa harus melukai hati seorang gadis? Ai, lebih baik tidak kugubris dia lagi Dengan pandangan tajam Tong Yang Ling menatap wajah pemuda itu Sampai lama sekali Tiba-tiba ia berkata sambil tersenyum Mungkin kau tidak tahu siapa diriku Maka kau berani mendamparatku dengan kata-kata yang tak sedap Hektomekar, siapa yang tak tahu kau adalah murid iblis perempuan Bwe yang siang kisru jisya dengan kemarahan yang berkobar lagi Terus terangku beritahukan padamu Lebih baik jangan kau anggap dirimu hebat dan luar biasa Sambil tertawa Tong Yang Ling geleng kepala berulang kali Kau memang benar seorang yang tak tahu tinggi langit dan tebalnya bumi Untung suhuku tidak ikut datang malam Ini, coba kalau tidak Hektomekar, sekalipun kau punya sepuluh buah kepala juga tak akan berani kurang ajar kepadaku Karena sejak ku tahu urusan Belum pernah ada orang yang kurang ajar kepadaku Kau adalah orang pertama yang telah memakihku bokji Sia tertawa dingin Seorang lelaki sejati tak akan bercepok dengan seorang gadis Ogah ku urusi pertikaian yang tak berferbuna ini Dengan sekali lompat anak muda itu melayang ke atas rumah dan buru-buru berlalu dari situ Tapi baru saja ia melewati sebuah halaman dan melayang turun ke bawah Mendadak didengarnya seseorang tertawa dingin HMM, mengakunya saja seorang laki-laki sejati Tahunya cuma seorang pengecut yang kabur pada saat orang tak bersiap Tidakkah kau merasa malu pada perbuatanmu ini Jis ia coba mengamati arah suara teguran itu Betapa terkejutnya setelah mengetahui Teng Yang Ling sedang menghampirinya dari depan Heran, ia putar dari arah mana? Kenapa begitu cepat sampai di situ demikian ia pikir? Dengan gusar ia lantas membentak Nona, sebetulnya ada urusan apa kau halangi jalan pergiku? Kalau tidak kau terangkan alasanmu yang tepat Jangan salahkan aku akan bertindak kasar kepadamu Perlu diterangkan B.W.E. Hoa Sian Kiam Tong Yang Ling adalah gadis yang terkenal tidak pakai aturan dan sukar dilayani Meski wajahnya cantik dan ilmu silatnya lihai Tapi ia berhati kejam dan tak kenal ampun Apalagi ia pun murid B.W.E. Hian Sian Ki Iblis perempuan yang membunuh orang tanpa berkedip Setiap jago persilatan selalu waz-waz setelah mengetahui asal-usulnya Hal ini membuatnya semakin sombong dan tinggi hati Setelah mengetahui bakji Sia Enggan menerima kebaikannya Selapis hawa nafsu membunuh segera menyelimuti wajahnya Sambil tertawa dingin dia berkata Sudah berulang kali ku melanggar kebiasaan dengan mengalah kepadamu Tapi kau terus menerus tak tahu diri Malah tak mau mengalah padaku Baiklah, kalau kau ingin berselisih denganku Akanku lihat apa yang kau andalkan Sehingga tak pandang sebelah metu kepada ku Sia benar-benar tidak menyangka gadis itu Begitu bandel dan tak tahu aturan Ia tak dapat mengendalikan marahnya lagi Dengan alis bekernyit dan mulut mencibir Pemuda itu mendengus Hektomekar Rupanya sebelum pertarungan kita berlangsung malam ini Urusan tak akan beres dengan begitu saja tampaknya Tong Yong Ling tidak percaya pemuda itu berani melawannya Sambil senyum tak senyum ia mengejek Kau benar hendak memusuhi diriku Ji sia tertegun dan merenung sejenak Pikirnya, gadis ini berilmu tinggi Padahal maksud kedatanganku malam ini adalah Untuk mendapatkan kitab pusaka Beng Ye U Chin Teng Kalau sampai bertarung dengan dia hingga makan waktu Sedangkan tenaga murniku sukar tersalur ke lengan Betapapun sukar ku rebohkan dia Ai, setelah menghelana pasedih Katanya, Nona, asal kau tidak mendesaku terus-menerus Tak nanti aku berselisih paham denganmu senyuman yang semula menghiasi wajah Tong Yong Yang seketika lenyap Dengan dingin katanya Kalau kau enggan berselisih denganku Maka aku justru ingin berselisih denganmu Mau apa kau? Ji sia maju beberapa langkah Katanya, kalau Nona bersikeras akan berbuat demikian Tentu saja akan ku pertaruhkan nyawaku untuk melayani Kalau demikian, hati-hatilah Sebab aku tak akan sungkang-sungkang lagi dalam seranganku nanti Tak usah banyak bicara Keluarkan semua kepandayanmu Bentak Ji sia dengan gusar Hawa nafsu membunuh seketika menyelimuti wajah Tong Yang Ling Segera ia menubruk maju Dengan suatu gerakan ringan Ia lancarkan serangan yang cepat dan aneh Ji sia tidak panik Ia rendahkan badan sambil berkelit Dengan jurus aneh juga ia membendung serangan berantai lawan Hehehe, rupanya boleh juga kau ini ejeksi gadis dengan tertawa dingin Dengan tubuh miring ia melangkah ke depan Telapak tangan kirinya langsung membacok ke dada lawan Angin serangan meneru-neru Jurus pukulan menyambar-nyambar Sungguh serangan yang keji dan tak kenal ampun Ji sia tak berani menyambut dengan keras Tiba-tiba ia melayang ke samping Pada kesempatan itu Tong Yang Ling menubruk pula ke depan Kembali ia memancarkan serangkaian serangan berantai Di antara berkelebatnya bayangan tangan Dalam waktu singkat ia telah menyerang 24 kali pukulan Semua serangan tersebut dilancarkan dengari kecepatan bagaikan kilat Semuanya gerakan yang ampuh dan diluar dugaan Tapi jurus serangan yang digunakan ji sia lebih aneh lagi Bagaimanapun lihainya serangan Tong Yang Ling Semuanya terbendung olehnya Malah terkadang dari sudut yang aneh telapak tangannya menerobos masuk Bagaik senular berbisa dan balas mengancam bagian mematikan Di tubuhnya Hal ini memaksa Bwe Hoa Sian Kya mesti urungkan serangannya dan melompat mundur ke belakang Sebagaimana diketahui Bok Ji Sia telah berhasil mempelajari seluruh ilmu silat yang tercantum dalam kitab Jatim Sian Gipit Keng Dalam soal jurus serangan jarang ada yang mampu menandinginya Sayang tenaga dalamnya menggumpal dalam urat nadi hingga tak sanggup tersalur pada telapak tangan untuk melukai orang Kalau tidak, hanya beberapa orang saja dalam dunia persilatan yang sanggup mengalahkan dia Begitulah, sambil menyambut serangan musuh Ia berpikir, kini aku sudah di atas angin Kalau tidak ku tarik semua jurus seranganku Bila ia jadi nekat dan menyerang dengan tenaga dalam Akulah yang bakal dibikin malu Tiba-tiba ia menarik diri dari serangkaian pukulan tong yang ling yang hebat itu seraya membentak Harap berhenti dulu nona Kita tak pernah bermusuhan Apa gunanya bertarung mati-matian begini setelah menyaksikan jurus serangan aneh lawannya Tong yang ling merasa terkesiap Tapi hal itu justru membangkitkan pula rasa ingin menangnya Sebab sejak terjun ke dunia persilatan Belum pernah ada orang yang mampu menerima 20 jurus serangannya Tapi pemuda itu bukan saja dapat menyambut 20 jurus serangannya dengan baik Bahkan kadangkala ia sendiri terdesak oleh serangan lawan yang aneh Hal membuatnya penasaran Selain itu ada satu hal yang menimbulkan pula kecurigaannya Yakni tenaga yang dipancarkan oleh serangan Jisya selalu lemah Terkadang sudah jelas tubuhnya bakal terhajar telak oleh serangan lawan Tapi nyatanya pemuda itu tidak menyerang lebih jauh Menurut sangkaan gadis itu Pastilah bok Jisya sengaja mengalah kepadanya Tong yang ling berata angkuh dan tinggi hati Ia tambah ih dongkol menghadapi kejadian itu Sambut lagi beberapa jurus seranganku mentaknya Dan suatu pukulan segera dilontarkan ke depan Dengan kening berkerut Jisya menangkis dan mendesak mudur ancaman tersebut Tapi ia tetap tidak membalas Bwe Hoa Sian Kiam lantas membentak nyaring Serangannya bertambah gencar Jisya melayani serangan musuh dengan memotong nadi Dan menutup menurut ajaran dalam kitab Jatim Sian Gipit Keng Sering gadis itu harus menarik kembali serangannya di tengah jalan Tapi ia sendiri tak pernah melancarkan serangan balasan Setelah 20 serangan lebih dengan kecepatan tinggi Tong yang ling merasa bertambah takut Sambil menghentikan serangannya ia mundur ke belakang Lalu katanya dengan dingin Hei, kenapa kau tidak membalas seranganku? Kiranya ia telah merasakan jurus serangan yang digunakan Bok Jisya Untuk memunahkan serangannya itu Hampir semuanya merupakan jurus-jurus ampuh yang jarang ditemui Malah hampir seluruhnya merupakan jurus serangan mematikan Walau setiap kali ia sempat menarik kembali serangannya tepat pada detik terakhir Tapi bagaimanapun Tong yang ling tetap waspada terhadap serangan mematikan Yang mungkin dilancarkan secara mendadak Dengan hambar Jisya berkata Sudah kuterangkan tadi Bahwa kita tak pernah bermusuhan Kenapa mesti bertarung hingga akibatnya Kedua pihak akan sama-sama terluka Tong yang ling mendengus HMMM, kau anggap nona ini siapa? Memangnya aku sudi menerima kebaikan bubeng siaucut Manusia tanpa nama, seperti dirimu Ayo lancarkan seluruh seranganmu Kalau tidak, jangan katakan aku keji bila sampai terbunuh olehku Sialan kau maki ji sia di dalam hati Untung tenaga dalamku tak dapat disalurkan pada tangan Kalau tidak, sejak tadi tentu kau sudah keok Tiba-tiba, batong yang ling mengayunkan tangan kirinya ke depan Dengan kelima jari tangan ia cengkeram dada bok Jisya Tenaga berbentuk bunga BWS segera menyambar ke depan Rupanya ia telah keluarkan ilmu pukulan BWS Sial yang sangat beracun itu Jisya merasakan hawa dingin serta bau Harum bunga BWS di antara cengkeraman kelima jari lawan Dengan terkesiap cepat ia menyingkir ke samping Tong yang ling tertawa dingin Tangan kanan segera menyusul pula mencengkram Serangannya kali ini ternyata jauh lebih ganas Daripada serangan pertama kali tadi Jisya tahu gadis itu telah seratakan tenaga yang hebat Dalam pukulan BWS Sial itu Jika ia berani menangkis dengan kekerasan Akibatnya ia akan celaka sendiri Terpaksa kaki kiri bergeser Tubuh berputar kencang dan sekali lagi menghindarkan diri dari serangannya yang kedua Sejak terjun ke dalam dunia persilatan Belum pernah Tong yang ling menjumpai orang yang sanggup menghindari pukulan BWS Sialnya yang kedua Rasa ingin menang tambah berkobar Hawa nafsu membunuh pun semakin membakar Ia lantas membentak Kedua telapak tangannya bergerak berulang kali Bayangan jari memenuhi udara Disertai desing angin dingin serangan maut menyambar ke depan Mengejang kulit wajah Bok Jisya Terasa hawa dingin yang terpancar keluar dari serangan lawan Membuat ia sukar mempertahankan diri Sambil membentak kedua telapak tangannya Kembali diayunkan ke muka dengan gerakan yang sangat aneh Tubuhnya seperti bayangan setan bergerak ke sebelah kiri Tong yang ling Walaupun tangan kanan berhasil menekan bahu kiri si nona Namun tekanan tersebut sama sekali tak bertenaga Tong yang ling sangat terkejut Buru-buru dia Ayun telapak tangannya ke depan Suara dengusan tertahan terdengar Segulung angin pukulan yang kuat menerjang tubuh Bok Jisya Dan membuatnya mencelat sejauh satu tombak lebih Walaupun demikian Tong yang ling merasakan pula tangannya menjadi kaku oleh tenaga pantulan yang aneh Tubuhnya tergetar mundur juga berapa langkah Air muka Jisya pucat seperti mayat Bibirnya hijau gemetar Keadaannya persis seorang yang menggigil kedinginan baru keluar dari gudang es yang muntah darah Dengan perasaan dendam ia berkata Sakit hati ini akan kuingat selalu di dalam hati Habis berkata dengan tubuh sempoyongan Jisya Melompat ke atas atap rumah lalu dalam beberapa kali kelebatan saja sudah lenyap dari pandangan Tong yang ling menghela nafas pelahan demi mendengar perkataan itu Timbul perasaan burung dalam hatinya Ia pikir, orang ini betul-betul aneh sekali Sudah terang ilmu silatnya sangat lihai Kenapa ia tak kuat menyambut seranganku Bahkan berjanji hendak membalas denam Ya, aku toh tiada permusuhan dengan dia Kenapa aku tidak menyusul dan punahkah racun dingin BWSS Yang itu seperti anak panah yang terlepas dari busurnya Segera ia melompat ke atas rumah Tapi bayangan tubuh Bok Jisya sudah lenyap tak berbekas Pikirnya dengan kaget, heran Kenapa ia bisa kabur secepat ini Meski sudah kena pukulan BWSS silang yang tidak ringan Sejak terjun ke dalam dunta persilatan Tak sedikit orang yang dibunuhnya Belum pernah terlintas rasa menyesal atas perbuatannya Tapi sekarang, setelah memukul Bok Jisya Entah mengapa timbul perasaan yang amat menyesal dalam hatinya Bok Jisya benar-benar gusar sekali Sambil menahan perasaan ia melompati beberapa buah rumah Ia benci kepada langit Mengapa memberi jurus serangan yang aneh Tanpa tenaga dalam yang sempurna Apalagi teringat kalau seratus hari lagi Urat nadinya akan pecah dan ia bakal mati Hatinya benar-benar merasa sedih sekali Tiba-tiba ia mendungakan kepala dan bersuit nyaring Suaranya tinggi melengking dan amat menusuk telinga Di balik suara suitan itu seakan-akan mengandung perasaan murung dan marah yang hebat Terselip juga rasa sedih Seolah-olah sedang bertanya kepada Tian Mengapa dalam kehidupannya ini harus mengalami percobaan seberat ini Seperti orang gila Jisya berteriak-teriak keras Aku hendak menantang maut Aku tak mau mati Aku ingin membalas dendam Ia membayangkan kematian yang akan menimpanya seratus hari kemudian Serta pengalamannya yang tragis Hatinya sungguh amat sedih Sambil memukul dada dan mendepak-depak tanah Seperti orang gila ia berteriak-teriak sendiri Mendadak dari belakang sebatang pohon di depan sana berkumandang suara tertawa dingin Lalu seseorang menegur Kau laki iaki gila Lebih baik dendamu kau balas pada penitisan yang akan datang saja Hehehe bersama dengan menggemanya gelap tertawa seram Desing angin menyambar lewat Tau-tau tiga orang laki-laki berbaju perlente yang botak seperti huwasyo Dan bermuka putih seperti salju telah berdiri di depannya Ketiga orang itu adalah semlohon berbaju perlente dari Tian Sengpo Kungfunya tinggi, wataknya buas Kebanyakan jago silap yang menyusup ke dalam Tian Sengpo tewas di tangan mereka Terkesiap hati Bok Ji Sia setelah melihat sinar metu buas yang terpancar dari enam buah metu ketiga orang itu Tapi di luarnya ia tetap tenang, katanya dengan angkuh Kuharap kalian bertiga segera menyingkir dari sini Kalau tidak maka kalian bakal mampu kim kong lohon yang ada di tengah tertawa dingin HMM, barang siapa sering melakukan perjalanan dalam dunia persilatan Rasanya pasti tahu peraturan benteng Tian Sengpo Waktu datang memang gampang, tapi sulit untuk meninggalkan tempat ini Jisya mendongakan kepalanya sambil tertawa Tukasnya, sebelum tujuanku tercapai Aku masih belum berniat meninggalkan tempat ini HMM Kalau kau berani menyetroni Tian Sengpo di tengah malam buta Aku yakin kepandayanmu pasti hebat sekali Kata huhaou lohon yang berada di sebelah kiri sambil tertawa seram Tapi jalan pemikiranmu keliru besar Jumlah jago silat dalam Tian Sengpo yang berilmu tinggi semacam kau banyaknya tak terhitung jumlahnya Ternyata ketiga lohon berbaju perlente ini telah dibikin keder oleh keangkuhan bok Jisya Kalau tidak, dengan kekejaman mereka pada hari-hari biasa Tak mungkin mereka mau bicara sebanyak itu Jisya tidak menganggap mereka sebagai suatu ancaman Katanya dengan dingin, apalagi yang kalian tunggu? Chai He siap menemani kalian untuk bermain beberapa jurus Sebetulnya urusan sih gampang sekali Demikian Kim Kong lohon berkata Kalau kau yakin mampu membobol hadangan orang Tian Sengpo Silahkan saja untuk menerjangnya Tapi kalau merasa tak mampu menandingi kami Hendaknya menyerah saja dan ikut kami menghadap Serta menerima hukuman dari Sintong Tongcu Siapa tahu kalau nyawamu masih ada harapan untuk diselamatkan Jisya berkerudahi Lalu tertawa dingin Katanya, kalau aku berani memasuki benteng Itu berarti mati hidupku sudah Tidak kupikirkan lagi Aku yakin diriku masih mempunyai kemampuan Untuk pergi datang sekehendak hatiku Walaupun berkata demikian Padahal rasa cemas dalam hatinya sukar dilukiskan Sebab Tian Sengpo yang tampaknya tenang dan sepis Seolah-olah tanpa penjaga ternyata ada penjagaan yang ketat membuat siapapun yang memasuki benteng itu sulit untuk terlepas dari pengamatan mereka Mendadak Tok Sim Lohan Lohan berhati kejam Yang ada di sebelah kanan tertawa aneh Sedikit bahunya bergerak Tahu-tahu tangan kirinya membacok dari samping Sementara tangan kanannya mencolok ke depan dengan jurus yang Sepasang naga berebut mutiara Melihat keandahan dan kelihayan jurus serangan orang aneh ini Jisya terperanjat Pikirnya tampaknya kepandayan andalan ketiga orang aneh ini adalah ilmu dewey akang Padahal aku tak bertenaga Bagaimanapun lincah dan hebatnya jurus seranganku Sulit rasanya untuk melukai mereka Segera ia mengegus ke samping Tangan kanan diangkat dan membiarkan tangan kiri lawan bergerak lewat Kemudian mendadak ia sambar pergelangan tangan kanan lawan Jurus serangan itu tepat sekali penggunaannya Suatu serangan balasan yang berhasil merebut posisi di atas angin Tapi anak muda itu tidak mengejar lebih lanjut Tok Sim Lohan tidak tahu bokji siatak bertenaga dalam Melihat kelihayan jurus serangannya Dengan terkejut ia menyurut mundur Ketiga orang dundul itu sama terkejut Pikirnya, hebat benar orang ini Jurus serangannya kenapa begitu lincah dan aneh Lain pula jalan pikiran bokji siatak Diam-diam ia berpikir Kalau aku berdiri terus di sini tanpa menyerang mereka Rasanya hal ini pun bukan Carrie yang baik Berpikir demikian Ia lantas membuka kembali serangkaian serangan gencar Bukan saja gencar, jurus yang dipakai juga Aneh dan sukar dirabah arah tujuannya Dalam waktu singkat ia telah melancarkan tujuh kali serangan dan empat kali tendangan Tok Sim Lohan terdesak mundur berulang kali dengan ketakutan Sebab setiap jurus serangan itu mengarah bagian tubuhnya yang mematikan dan tidak memberi kesempatan baginya untuk melancarkan serangan balasan Ia tidak tahu bahwa sekalipun terkena pukulan bokji siatak Nyawanya tidak berbahaya Dengan mundur ke belakang justru termakan oleh siasat bokji siatak Setelah melancarkan serangkaian serangan gencar Jisya menarik kembali serangannya Lalu berkata dengan dingin Lebih baik kalian tahu diri dan segera mengundurkan diri dari sini Kalau tidak hanya kematian yang bakal kalian terima Ketiga Lohan berbaju perlente adalah manusia buas yang kejam dan tak kenal takut Sampai mati pun mereka tak akan kabur Apalagi cuma dibikin kaget saja oleh serangkaian serangan gencar tersebut Kim Hang Lohan tertawa seram Tubuhnya yang tinggi besar secepat angin bergerak ke muka Telapak tangannya juga melancarkan serangkaian pukulan berantai Sebentar pukulan kepalan Sebentar lagi pukulan telapak tangan Semuanya pukulan keras Angin pukulan menderu-deru Bayangan pukulan sambar menyambar dengan dasyat Kendatipun bokji siatak memiliki jurus serangan tangguh Apalagi tak bertenaga untuk melukai orang Di bawah tekanan pukulan musuh yang begitu kuat dan gencar Ia terdesak sehingga mesti bertelit ke kiri dan mengegos ke kanan Serta mundur berulang kali Rupanya Kim Hang Lohan sudah mulai merasakan pukulan bokji siatak lembek sekali Ia tertawa seram dan berteriak Saudara berdua, rupanya dia cuma laki-laki yang tak berguna Ayo kita binasakan dia di tengah teriakan tersebut Kedengaran deru keras menyapu ke depan Dua pukulan Kim Kong Lohan yang kuat Itu memaksa bokji siatak mundur beberapa kaki Huhau, penakluk harimau, dan Tok Sim Berhati keji, Lohan serentak mementak Serangan mereka pun mengancam bagian yang mematikan di tubuh anak muda itu Gusar jisya, ia berpekik nyaring Telapak tangannya dari sudut yang tak terduga menyongsong datangnya serangan kedua Lohan itu Belang benturan keras menggelegar Bagaimanapun kekuatan bokji siatak sekarang bukan tandingan orang Lengannya tergetar limu Dengan sempoyongan ia mundur beberapa langkah Kim Kong Lohan segera menubruk maju dan melancarkan pula pukulan berantai Segulung angin pukulan yang keras segera menyapu datang Ketika merasakan ancaman pukulan yang dasyat Ia kaget dan buru-buru melompat mundur Sekalipun gerakannya berkelit cukup cepat Toh ia termakan juga oleh sisa tenaga pukulan Kim Kong Lohan Sewaktu melayang turun kakinya tak mampu berdiri tegak Beruntun dia tergetar mundur lima enam langkah sebelum berhasil berdiri tegak Darah dalam longga dada bergolak keras Kepala terasa pusing tujuh keliling Sambil tertawa dingin Ketiga Lohan berbaju perlente itu menerjang lagi ke muka seperti setan iblis Enam telapak tangan diayunkan berbareng Hawap pukulan yang maha dasyat disertai deru tajam Langsung menyambar tubuh Mbok Jisya dari delapan penjuru Belang terdengar suara keras Di tengah hidengus gaki tertahan Tubuh Mbok Jisya seperti layang-layang putus mencelat ke belakang dan jatuh terduduk di atas tanah Sebaliknya ketiga orang Lohan berbaju perlente pun sama mundur dua langkah Dengari sempoyongan Hal ini membuat mereka terkejut sekali Pikirnya, sepintas lalu bocah ini Seperti orang yang tak bertenaga dalam Kenapa sesudah terkena pukulan masih muncul juga tenaga pantulan yang halus tapi kuat Orang ini masih muda belia, tapi ilmu silatnya sudah selihai ini Lewat beberapa tahun lagi miscaya sulit ada tandingannya di dunia ini Yang menakutkan lagi adalah juru serangannya yang aneh Hampir semua intisari ilmu silat pelbagai perguruan tercakup di dalamnya Berpikir sampai di sini Makin besar dekat ketiga orang Lohan berbaju perlente ini Hendak melenyapkan Bok Jisya dari muka bumi ini Serem tak ketiga orang itu berteriak aneh Enam telapak tangan bekerja berbareng lagi Dan secepat kilat menubruk pula ke depan Tiba-tiba berkumandang suara pekek keras yang penuh kesedihan dan memilukan Bok Jisya yang duduk bersilat tau-tau sudah melompat bangun dengan kecepatan luar biasa Kini genggamannya telah bertambah dengan sebuah ruyung panjang yang memancarkan sinar keemasan Ruyung itu penuh dengan kaitan tajam Diiringi pekek keras yang membetut sukma Jisya memutar ruyung emas itu menjadi tiga jalur cahaya emas dan segera menggulung ke arah ketiga orang itu Perubahan ini berlangsung secara tiba-tiba dan terjadi dalam waktu singkat Mimpi pun ketiga orang lohan berbaju perlente itu tidak mengira Bok Jisya masih memiliki tenaga dalam sehebat ini dalam keadaan terluka parah Sementara mereka terkesiap Serangan maut ruyung Jisya telah menyapu tiba dengan kecepatan yang luar biasa Tiga kali jerit melengking yang menyayapkan Hati berkumandang memenuhi angkasa Batok kepala gundul ketiga orang lohan itu hancur remuk dengan darah berhamuran Wajahnya rusak sama sekali Setelah terhuyung-huyung mereka lantas loboh terjungkal Sementara itu Bok Jisya tetap memegang ruyung aneh itu dan berduduk di antara ketiga korbannya Kulit mukanya mengejang keras menahan penderitaan yang hebat Dengan sinar mati menyeramkannya awasi wajah ketiga sosok mayat yang bermandikan darah itu Pelahan wajahnya yang dingin itu tersungging sekulung senyuman puas Namun rasa hampa, sedih dan benci juga menyelimuti wajahnya Bibirnya bergetar pelahan dan gumamnya Hanya satu jurus Jian Kim Si Hun Pian Cambuk emas perenggut nyawa Inikah yang diberikan Tian kepadaku? Ai, mungkin ajaku sudah tak jauh lagi Barusan aku telah melakukan serangan dengan menyerempet kemungkinan bahaya pecahnya urat na di dalam tubuhku Sekalipun hawa murni itu dapat menhembus ke ujung cambuk dan membinasakan mereka Tapi dengan demikian semakin cepat pula ajaku akan tiba Supaya diketahui, seluruh tenaga murni yang berada dalam tubuh Gok Ji Siya telah terhimpun dalam delapan urat na di penting Hal ini membuat tubuhnya seakan-akan penuh terisi tenaga yang tak berwujud Setiap kekuatan dari luar yang menghantam tubuhnya akan menimbulkan tenaga pantulan Kalau bukan begitu, sejak tadi Bok Ji Siya tentu sudah tewas oleh pukulan BW S.C yang yang dilancarkan BW Hoa Sian Kiam Tong Yong Ling Selain itu, beberapa kali tenaga serangan gabungan ketiga lohan itu pun kena dipunahkan oleh tenaga pantulan yang muncul dari dalam badan Tapi luka yang dideritanya juga makin parah Dalam serangan gabungan terakhir ketiga lohan itu kemungkinan besar nyawanya akan terenggut Karena sedih dan menyesal yang luar biasa Bok Ji Siya telah mengerahkan tenaga dalamnya Untuk membunuh orang-orang itu dengan ilmu Ruyung Yang Maha Sakti Sekalipun tujuannya berhasil, tapi keadaan tubuh sendiri sekarang sangat lemas Sebab dada terasa sakit seperti diiris airis dan darah bergolak dengan hebatnya Menghadapi keadaan seperti ini, Ji Siya tahu bahwa akibat menggunakan hawa murni secara paksa itu terlalu berat baginya Umurnya kini tak akan melebih tujuh hari lagi, tatkala mana urat nadinya akan meledak dan jiwanya akan melayang Di dalam kitab pusaka jatim sianggipit keng sudah diterangkan Barang siapa berani mengerahkan tenaga dalam secara paksa sebelum himpunan hawa murni dalam urat nadinya tertembus Maka akibatnya nadi itu bisa pecah dan mati lebih cepat daripada hari yang ditentukan Timbul pula rasa pedih pada wajah Ji Siya, kembali ia bergumam Mampus biarlah mampus Bagaimanapun juga kalau kitab Beng Ye U Chin Keng tak dapat kutemukan pada malam ini Seratus hari kemudian aku pun akan meninggalkan dunia ini Ai, diiringi hlaan napas sedih, air mata lantai jatuh bercucuran bagaikan hujan Rupanya ia teringat lagi pada keadaan ibunya yang mengenaskan menjelang kematiannya Dengan sedih Ji Siya kembali bergumam Oh, ibu, aku tak punya muka untuk bertemu lagi denganmu Kini dendam berdarah belum terbalas Tapi aku segera akan menyusulmu ke alam baka Ia tak punya keberanian untuk melanjutkan perkataannya Meski kematian bukan hal yang mengerikan baginya Tapi bila terbayang akan perbuatannya yang telah mengawini ibunya sendiri Ia merasa malu untuk hidup lebih lanjut di dunia ini Ia merasa dosanya itu pantas ditebus dengan kematian Pemuda itu mengerti bila ia lebih cepat meninggalkan dunia Fana ini berarti lebih cepat pula mengurangi siksaan batinnya Tapi bila terbayang kembali pesan ibunya sebelum mati Keinginannya untuk hidup terus menjadi teguh kembali Sebab ia dapat merasakan betapa mulia hati ibunya Bagaimanapun dia harus menyayangi kehidupannya Karena itulah satu-satunya pengharapan ibunya Ia merasa sukmanya akan malu untuk bertemu dengan arwah ibunya di alam baka Bila sakit hati itu belum terbalas Perlu diterangkan di sini bahwa ibu bokji sia sesungguhnya belum mati Ketika si anak muda itu pergi meninggalkannya Karena khawatir anaknya secara diam-diam akan bunuh diri Akibat perbuatannya yang memalukan itu sehingga sakit hatinya tak terbalas Maka niatnya untuk mati segera berubah Setelah mengalami pelbagai penderitaan Akhirnya ia berhasil mempertahankan hidupnya Ia akan muncul kembali pada bagian lain dalam cerita ini Sementara Jisya masih melamun Tiba-tiba ia lihat munculnya sesosok bayangan yang panjang Seperti sukna gentayangan di depan sana Di bawah pohon Sia, siapa kau dengan terkejut ia menegur Bayangan itu bergeser dari tempatnya semula Namun tidak memberi jawaban Tubuh itu seakan-akan enteng seperti kapas Dan kedua kakinya hampir tidak menempel tanah Sewaktu bergerak ke muka sama sekali tidak menimbulkan suara apa-apa Ternyata orang itu adalah seorang kakek berwajah bulat Beralis mata panjang Berjenggot sebatas dada Menyandang pedang dan berwajah penuh wibawa Melihat orang membungkam terus Dengan rada gemetar Jisya menegur pula apa Apakah kau Tian Kang Teh Sat Seng Watiam Noh Kei Nga Sekarang Jisya benar-benar merasakan ngerinya kematian Ia merasa bila orang itu adalah Oh Kei Nga sendiri Atau jago lihai dari Tian Seng Po Boleh jadi ajalnya tinggal beberapa menit saja Sementara itu, si kakek berwajah kering dan berwibawa itu Sudah berada beberapa kaki di hadapan Jisya Dia mengebutkan lengan bajunya dan berkata Kau mengira aku Tian Seng Po Chu Si pedang rembulan dan bintang Oh Kei Gak Jisya Coba mengamati wajah kakek itu dengan lebih teliti Ia lihat alis matanya yang putih panjang Hampir menutupi kelopak matanya Senyuman menghias bibirnya Tanpa terasa timbul rasa kagumnya Kalau begitu Lo Chiang Po adalah orang luar benteng Sapanya pula dengan suara lirih Hahaha, kembali salah tebakanmu Jawab kakek itu sambil tertawa bergelak Aku adalah kakak Oh Kei Gak yang bernama Tian Kang Kiam Pedang bintang utara, Oh Ku Kuat Ruyung yang kau pegang itu apakah benar Ruyung Jian Kim Si Hun Tian yang kau peroleh dari Bantian Sien Kun, Malaikat Suci Selaksa Ruyung Aoyang Seng berikut sejilid kitab Jatim Siang Gipit Kenji Sia sangat terperanjat Ia merasa pengetahuan kakek itu luas sekali Sehingga asal lusul senjata andalan juga diketahuinya dengan jelas Belum sempat ia menjawab Didengarnya Tian Kang Tiamoh Ku Kuat menghela napa sedih Katanya, Bulim Jit Kout, tujuh jagoan tangguh dunia persilatan Yang tersohor di masa lalu Secara beruntun sudah ada beberapa orang yang meninggalkan dunia ini Ii, adikku Oh Kei Gak juga sudah hampir mati secara mengenaskan Begitu pula aku, Oh Cian Pual Apa yang kau katakan tanya Jisya dengan bingung Dengan sinar metel, tajam Tian Kang Tiamoh Ku Kuat menatap Wajah pemuda itu lekat-lekat Cukup lama ia baru kerkata Kalau dilihat kenekatanmu memasuki Tian Seng Po Sudah pasti kedatanganmu membawa amanat tertentu Apakah tujuanmu itu waktu itu Bok Ji Sia seolah-olah sudah lupa jiwanya terancam Ia tertawa angkuh, wampu tak berberani Membohongi Cian Pual, terus terang Maksud kedatanganku adalah ingin mencuri kitab pusaka Beng Ye U Chin Teng milik adikmu Ya, ku tahu kau telah melatih silat dari kitab Jatim Siang Gip It Teng Yang mengakibatkan hawa murnimu membeku dalam urat nadi Keadaan semacam itu memang harus cepat ditanggulangi Dengan ilmu yang termuat dalam kitab pusaka Beng Ye U Chin Teng Dengan demikian hawa murni yang membeku itu pelahan bisa dicairkan kembali Cuma kitab tersebut tidak berada di tangan adikku Oh Kegak Cuma dia tahu kitab pusaka itu berada di tangan siapa Tadi ku dengar kau bilang bahwa tujuh hari lagi nyawamu akan melayang Akibat pengerahan tenaga dalam secara paksa Keadaan semacam itu sudah terlampau parah Sekalipun kau dapatkan Beng Ye U Chin Teng juga belum tentunya Nyawamu bisa diselamatkan perkataan ini benar-benar Membuyarkan harapan Bok Ji Sia untuk melanjutkan hidup Ia menjadi putus asa dan menghela napas sedih Butiran air mata pun jatuh bercucuran pula Sementara itu Tian Keng Tia Moh Ku Kuat berkata lagi Sesudah berhenti sebentar Tapi, menurut apa yang ku ketahui Di dunia dewasa ini masih ada satu orang yang bisa memperpanjang umurmu Bila kau berhasil mendapatkan kitab pusaka Beng Ye U Chin Teng Maka semua cacat yang kau derita akan sembuh sama sekali Dimanakah orang itu sekarang? Tanya Ji Sia dengan matel Terbelalak Apakah lociampu bersedia memberi petunjuk kepadaku Keseriusan menyelimuti wajah oh ku ku kuat yang lembut dan penuh welas asih itu? Katanya setelah menghela napas panjang Orang itu bukan lain adalah adikku yang kedua yang sudah hampir mati Si pedang bintang dan rembulan oh kaigak Ia gagah dan berjiwa ksataya Ai, kasihan nasibnya yang buruk oleh Sam Tee Adik ketiga, ia disekap selama delapan belas tahun Sekalipun aku yang menjadi kakaknya tak mempunyai kekuatan untuk menentang Sam Tee Tapi kini sudah waktunya bagiku untuk menolong Ji Tee Adik kedua, ah, kalau begitu pocu dari Tian Seng Po bukan si pedang bintang dan rembulan Oh kegak tanya Ji Sia dengan kaget Ia betul-betul bingung dan tak habis mengerti Bukan Tian Keng Tiamoh Ku Guat Nung Galeng Sejak delapan belas tahun yang silam Tian Seng Po Chu sudah dijabat oleh Sam Tee Seng Guat Tiamoh Ketian Ai, budi dan dendam di balik peristiwa ini memang rumit sekali Semua itu adalah hasil karya Sam Tee Yang licik kejam dan banfakti pumus liatnya itu Sayang kami, Ai, lebih baik tidak ku katakan saja Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!